assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh welcome to my channel Husni busro kali ini saya akan membuat video tutorial cara menghubungkan HP Lenovo ke TV sebelumnya buat kalian yang belum subscribe tolong bantuannya dukungannya untuk subscribe channel saya ya buat yang sudah subscribe Terima kasih ini HP Lenovo nya yang saya pegang habiskan di LCD kita lihat dulu di pengaturan buat mastiin tipe HPnya ya kita geser ke bawah tentang ponsel ini informasi Oke ini HPnya Lenovo A7000 ya jadi saya akan hubungkan HP Lenovo A7000 ke TV oke buat itu dulu caranya cukup mudah cuma menggunakan satu alat yaitu any case dongle seperti ini alatnya bisa kita beli di tempat-tempat elektronik maupun di online shop banyak sekali dan di any case saya langsung mendapatkan kabel pendek dua capeng seperti ini otomatis dari any case-nya ada dua USB USB kecil dan USB besar seperti ini USB besar buat dicolokin ke any case-nya dan USB besar dicolokin ke kepala charger tapi ini kepala charger HP kita ya karena saat kita beli any case-nya tidak dapat kepala charger jadi kita kepala charger sendiri sudah ini saya colokin any case-nya ke USB kecil ke any case-nya seperti ini ya dan USB besar colokin ke kepala charger seperti ini Oke selanjutnya kita ambil HP Lenovo nya kita masuk ke Playstore dulu buat kita download satu aplikasi yaitu aplikasi miracast seperti ini ya aplikasinya aplikasi miracast aku sudah mendownloadnya kalau yang belum download silahkan download terlebih dahulu miracast seperti ini Oke kita kembali dulu selanjutnya kita ke TV-nya Oke ini TV-nya TV merek polytronnya tetapi TV merek lainnya sama saja tidak masalah yang penting TV LCD ini TV-nya belum Smart TV ya dan kita membutuhkan stop kontak seperti ini ya stop kontak buat apa buat kita colokin kepala charger-nya seperti ini kepala charger any case-nya colokin ke stop kontak dan selanjutnya any case-nya saya colokin ke USB ya di HDMI TV disini ya saya menggunakan alat bantu kabel HDMI ke HDMI biar gampang nolokinnya kalau yang belum punya kabel HDMI ke HDMI cukup colokin saja ke HDMI TV sama saja ini cuma cuma buat alat bantu biar gampang saja ini capang satunya lagi dia diamin aja ini yang ada tulisan Wifi ini sebagai antena diamin aja enggak usah dipapain taruh saja di bawah ya ini tuh atau tulisan Wifi taruh saja ini menghubungkannya tanpa menggunakan internet ya jadi tenang aja kecuali mau YouTube baru pakai internet kalau yang mau menghubungkannya saja tanpa menggunakan internet Wifi maupun apa bisa-bisa menyambungkannya kalau mau buka YouTube jadi baru otomatis harus ada paketannya atau Wifi itu home atau apa ya Oke kita selanjutnya kita ke pengaturan dan kita pilih dulu saya ulangi ke pengaturan terus kita pilih HDMI 1 karena aku menggunakan HDMI jadi pilih HDMI terus oke atau enter ini tampilan any case-nya di TV seperti ini kalau seperti ini belum bisa ya jadi kita pindahin dulu tdp mode pindah ke miras mode caranya cukup mudah pindahinya cukup kita ke any case-nya di sini ada satu tombol di any case-nya kita klik saja tombolnya otomatis kebawah ya jadi yang on itu yang miras mode dan yang Apple modenya off seperti ini selanjutnya tinggal kita ambil saja HP Lenovo A7000 ini HP Lenovo A7000-nya kita buka aplikasi tadi yang sudah kita download ini aplikasi miracas kita klik atau kita buka saja yang belum download silahkan download-download terlebih dahulu miracasnya ya seperti ini aplikasinya selanjutnya kita klik saja ini kita ini masih nonaktif kita aktifkan dulu miracasnya kita mencari ini terbaca any case-nya samain tuh sama kalau udah sama kita klik saja any case-nya kita tinggal menunggu saja any case-nya tinggal tunggu saja sebalik lagi terhubung ke TV-nya sedang connect di TV-nya itu ada tulisannya connect kita tunggu dan HP Lenovo A7000-nya berhasil yang terlalu tersambung ke TV-nya tingkat oke-oke saja di layar oke-oke aja seperti ini sudah terhubung ya kita kembali kalau yang mempunyai paket data maupun internet otomatis terhubungnya jadi jangan khawatir Oke kita coba buka aplikasi YouTube buat yang mau nonton YouTube pasti seru kalau ke YouTube TV oh ya sebelumnya kalau mau beli aku beli any case yang agak mahal ya jangan yang apa murahan kadang banyak yang kawis sekarang hati-hati bias aku beli ini 120 jangan beli yang 75an ya aku juga kalau beli di online so banyak sekali tenang aja Oh ya sebelumnya subscribe ya buat yang belum subscribe untuk bantuan dan dukungannya dan kalau yang saya subscribe terima kasih Oke ini kita coba buka dulu YouTube-nya selanjutnya kita cara membesarkannya cukup mudah kita lihat dulu masyarakat kan tuh ada kotak bawah untuk membesarkan untuk besarkan saja Oh ini masih ikan kita lewati dulu videonya kita tampilkan dulu berbesar seperti ini ya Jadi layar di TV juga besar jadi lebih enak buat ditonton berapa di HP berebut mending di TV bisa nonton bareng-bareng rame-rame dan misawa lebih aman lebih sehat di mata buat anak-anak maupun dewasa untuk membesarkannya lewat membesarkan volume bisa lewat remote-nya dan juga lewat HP ya tenang aja kalau mau kenceng banget bisa karena otomatis volume dari remote juga bisa kita coba sama aja ya tanpa nge-lag biasanya kalau yang agak HPnya kurang bagus akan nge-lag sih cuma ya lumayan 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 nggak terlalu melek banget jadi ngikutin HPnya semakin bagus HPnya insya Allah semakin bagus juga di TV-nya dan juga tergantung any case-nya juga ya kalau aku insya Allah Alhamdulillah lancar aku sudah pakai sekitar 2 tahun lumayan dan Alhamdulillah awet karena ini menggunakan mirroring atau tidak langsung HP colokin ke kabel kalau HP colokin ke kabel itu rawan terlalu beresiko mending seperti ini seperti butut aku jadi lebih jauh-jauhkan HP sama TV-nya jadi lebih aman ya aku cakapin lagi seperti yang paling aku suka seramah mumpuni karena aku ngesen banget sama mumpuni dulu dulu waktu mau nikahkan lebih gagal memanggil mumpuni karena Corona semoga suatu saat bisa memanggil nyalain dulu nah ditampilannya kan pasti lebih enak di TV terlebih di HP aku juga udah sering banget menggunakannya alhamdulillah awet TV maupun HPnya ya pasti sangat menyenangkan apalagi buat anak-anak buat silam-silam kartun pasti lebih mantep oke selanjutnya kita kembali saja gimana cara mematikannya cukup mudah curup untuk mematikan HP dari HP pk ini kayaknya jadi untuk mematikannya kita cukup masuk ke miracas kembali kita tunggu kita tunggu saja ini kita klik saja untuk mematikannya kita nonaktifkan ini kan aktif kita nonaktifkan saja oke kalau kita sudah tidak kita kembali ke HPnya sudah keluar sendiri dan ketampilan semula atau ketampilan kembali ke tampilan ini kayaknya seperti ini selanjutnya tinggal kita ambil saja colokan ini jangan di stop kontak terus ini kayaknya kita taruh di samping buat kita gunain atau kita pakai kapan saja selanjutnya kita pindahin dulu dari TV ke TV ke TV kembali dan oke atau enter oke terima kasih Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh when we 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 Terima kasih telah menonton!